Apa aja sih buat drone ini masih worth it di tahun 2022 Kalian wajib memiliki DJI Mavic 2 Series ini Kalian bawa kemana-mana mudah, bisa buat pekerjaan mapping, bisa buat fotografi-videografi dengan hasil yang oke banget Maka dari itu DJI Mavic 2 Pro dan Mavic 2 Zoom ini, itu masih beli se banget kalian andalkan Dan kalau dari segi fitur-fiturnya dari Mavic 2 Series ini, fiturnya udah lumayan lengkap banget jika dibandingkan drone DJI yang baru saat ini Ataupun, kalian juga bisa menggunakan LED di bawah Mavic 2 Pro ini untuk menciptakan fotografi malam yang ciamik banget Kayak gini contohnya guys Halo guys, kembali lagi di channel Youtuber Madron, di channel yang akan membahas semua tentang drone Di depan kita ini ada 2 drone legend dari DJI, yaitu Mavic 2 Pro dan DJI Mavic 2 Zoom Kedua drone ini masih worth it banget di tahun 2022, walaupun umurnya itu udah 4 tahun Dimana kedua drone ini launching di tahun 2018 di bulan September Apa aja sih buat drone ini masih worth it di tahun 2022, walaupun 222, walaupun 222, walaupun 222 Kita bahas dari segi kegunaannya DJI Mavic 2 Pro atau Mavic 2 Zoom, ini masih menggunakan aplikasi DJI Go 4 Nah, drone DJI apapun yang masih menggunakan aplikasi DJI Go 4 Itu bisa untuk melakukan third party app seperti mapping, pemetaan, dan lainnya Seperti aplikasi ABC yang bisa buat mapping Sedangkan, drone-drone DJI yang baru itu gak support dengan aplikasi third party tersebut Khususnya buat pemetaan ataupun surveying Karena apa? Memang sistemnya sudah berbeda antara DJI yang baru-baru keluar ini sampai yang DJI yang lama Maka dari itu DJI Mavic 2 Pro dan Mavic 2 Zoom ini Itu masih biasa banget kalian andalkan Baik itu untuk kebutuhan kalian yang pemetaan atau surveying Ataupun buat kebutuhan videografi Jadi kedua drone ini itu bisa hybrid kerjaannya Pengambilan gambar video oke, gambar foto oke Dan buat kerjaan mapping dan surveying itu juga oke banget Jadi drone ini bener-bener drone hybrid Kalau dibandingkan dengan drone DJI yang baru Itu kebanyakan yang seri Mavic Bukan kebanyakan lagi Semua seri Mavic yang baru udah gak bisa buat pemetaan Dengan baik dengan aplikasi third party khususnya Yang baru ini mungkin ada penempat Pro V2 itu juga masih penghabisan Kalau Mavic 2 Pro dan Mavic 2 Zoom Mohon maaf sebarunya udah gak ada Karena memang umurnya udah 4 tahun Yang penempat Pro V2 itu aja juga udah penghabisan saat ini Kalau dari spesifikasinya Mavic 2 Pro dan Mavic 2 Zoom ini Itu kalau dari drone DJI yang baru Kurang lebih spesifikasinya masih bisa menyamakan Contohnya dimulai dari DJI Mavic 2 Pro Spesifikasi kamaranya dia memiliki sensor kamaranya Ukuran 1 inci dengan 20MP kamera Mavic 2 Pro ini memiliki aperture yang dapat diubah Alias adjustable Mulai dari f28 sampai f11 Jadi kalian gak perlu takut saat kalian pengambilan gambar di siang hari Dia tuh bisa gelap sendiri, bisa terang sendiri Karena dia memiliki f yang bisa diubah Sedangkan drone DJI lainnya Yang baru-baru itu hanya terdapat di Pantem 4 Pro V2 sama di Mavic 3 Untuk R2s terus Mini 3 Pro itu masih belum ada adjustable aperture Dan kalau untuk Mavic 2 Zoom Ini spesifikasi kameranya 1 per 2,3 inci Sama seperti kameranya Mini 2, Mini 1 Memang dia kameranya tuh biasa banget Coba kelebihan yang Mavic 2 Zoom ini tuh bisa zoom optical Jadi kalian bisa melakukan surveying, misalkan pemantauan Tanpa hasil gambar kalian tuh pecah-pecah Karena lensanya yang bergerak Jadi bukan zoom digital yang memang hasilnya bitik-bitik pecah-pecah Tapi kalau untuk Mavic 2 Zoom ini lensanya yang bergerak Jadinya tetap kalian dapatkan hasil gambar yang menarik banget dengan Mavic 2 Zoom ini Dan juga Mavic 2 Zoom ini tuh juga bisa buat pemetaan Jadi dua drone ini tuh buat pemetaan masih oke banget Selain itu dari durabilitasnya kedua drone ini tuh hampir bisa menyamakan Pantem 4 Karena apa? Pertama dari ukuran motornya udah berbeda juga dari generasi sebelumnya Yaitu Mavic Pro Ukuran motornya dia juga doang spesifikasi motornya itu udah support 14,8V Jadi untuk voltase motornya masing-masing ini udah mirip seperti punya Pantem 4 Walaupun emang gak se-durable Pantem 4 yang memang kuat banget Cuma karena ini drone hybrid kalian bisa menggunakan dibawa kemana-mana simple Kalian bisa untuk melakukan pekerjaan dengan simple juga Karena barangnya kecil gak gede-gede banget Drone itu masih oke banget Apalagi dengan OcuSync 2.0 yang ada pada DJI Mavic 2 Pro ini Kalian bisa terbang lumayan jauh banget Kalau yang kita coba di Bromok Maren tempatnya gak ada intervensi Drone itu bisa tembus 3,5kg lebih aslinya Tapi gak berani karena baterainya udah mentok Bukan mentok sih Udah wayahnya pulang Kalau gak gitu dia gak bisa balik Dan kalau dari segi fitur-fiturnya dari Mavic 2 Series ini Fiturnya tuh udah lumayan lengkap banget jika dibandingkan drone DJI yang baru saat ini Contohnya seperti Active Track Kemudian ada Quickshot Ada lagi sensor tabraknya dia udah 360 Walaupun 360-nya itu hanya aktif saat di mode-mode tertentu Seperti tripod Terus saat dia gerak Apa namanya Active Track dia baru aktif Yang sensor kiri kanannya Jadi saat penggunaan normal Seperti tanpa ada fitur-fitur yang kita pake Sensor kiri kanan pada DJI Mavic 2 Series ini Itu gak berfungsi Dan selain 360 DJI Mavic 2 Pro ini Atau 2 Zoom Atau Mavic 2 Series lainnya Itu juga ada sensor tabrak di bagian atas drone-nya Nah ini unik banget Karena jarang banget drone DJI yang ada sensor tabrak atasnya Di sini kita bisa lihat di atas Mavic 2 Pro atau Mavic 2 Zoom ini Ada sensor berupa infrared di bagian belakangnya drone-nya Jadi sensor infrared ini berfungsi untuk mendeteksi Objek apa sih yang ada di atas drone-nya ini Seperti ada tembok atau apa Jadi drone ini tuh bisa ngebatasin ketinggiannya Biar gak mentok ke Tontohnya ada plafon gitu Dia gak bakal mentok Kalo kita geraknya pelan-pelan Kalo kita paksain kenceng Gubrak juga unjung-unjungnya Kan sensor tudionya hanya membantu aja Dan ngomong-ngomong soal sensor tabrak di depan ini Sensor tabraknya menggunakan vision sensor Di bagian belakang juga sama DJI Mavic 2 Pro atau Mavic 2 Series lainnya Menggunakan sensor vision juga Dan di bagian bawah Dia juga punya sensor vision dan juga infrared Dan juga ada LED untuk membantu kalian saat landing malam hari Ataupun kalian juga bisa menggunakan LED bawah Mavic 2 Pro ini Untuk menciptakan fotografi malam yang ciamik banget Kayak gini contohnya guys Dan ada unik lagi nih Dari Mavic 2 Series Gimbalnya ini bisa berputar 180 derajat Jadi saat kalian gerakin drone itu Yaunya kenceng banget Misalkan yaunya kalian geraknya patah kayak gini Kameranya ini tetap bisa alus banget Karena dia 180 derajat horizontal Seperti ini Dia bisa berputar yau 180 derajat Ini untuk drone-drone DJI yang baru itu Ada di R2S R2 biasa Untuk Mavic 3 aja Mavic 3 yang terbaru Dia itu yaunya terbatas kecil banget Jadi gerakan yaunya juga gak sehalus Mavic 2 Menurut saya pribadi Menurut pemunggunaan yang saya sering pakai juga Jadi untuk kehalusannya untuk gimbal kamera Itu Mavic 2 masih lebih oke dibandingkan sama Mavic 3 Menurut saya pribadi Mungkin teman-teman yang udah nyoba Mavic 3 Juga ngerasain kalau sebelumnya pakai Mavic 2 Series Dan soal flight timenya Mavic 2 ini itu kurang lebih Ya kisaran 22 menit lah Walaupun DJI mengklaim kisaran 34 atau 31 menit gitu Kisaran sengajem lah Itu kan sengajem tapi dari 100% sampai 0% Sedangkan saat penggunaan sehari-hari Kita 20% aja itu udah wajib turun Karena apa kalau kita paksain baterainya itu Kita pakai sampai 0% Kesehatan baterai kita gak bakal terjaga dengan baik Dan bisa bikin baterai kalian tuh cepet tua Alias umurnya gak bakal lama Dan untuk remote-nya Mavic 2 Series ini Baik itu Pro atau Zoom Itu remote-nya sama persis Gak ada bedanya Bedanya mungkin di kegunaannya Di dial yang bagian kanan remote Mavic 2 Series ini Kalau di seri Pro itu untuk mengatur Kecerahannya atau exposure-nya Sedangkan di Mavic 2 Zoom Itu untuk mengatur zoom in dan zoom out-nya guys Dan ada unik lagi Mavic 2 Series ini bisa menggunakan remote smart controller Nah remote smart controller ini itu bisa buat banyak drone Mulai dari Mavic 2 Series, tempat Pro V2, kemudian Mini 2, R2, R2s, Mavic 3, Mavic 3 gak bisa Mavic 2 Enterprise Zoom, Enterprise Advance, Enterprise Dual Thermal juga bisa Total ada 9 drone yang support sama remote Mana remotenya? Remote yang satu ini Yang ini Remote smart controller namanya Kelebihannya kalau kalian pakai remote smart controller ini Kalian udah gak perlu menggunakan HP kalian lagi Untuk sebagai display layarnya Jadi kalian udah bisa install aplikasi third party buat mapping juga Di remote-nya smart controller ini Jadi sebenarnya gak berada jauh Soalnya sistemnya sama-sama Android seperti HP kalian Tapi kalau kalian pakai iOS Sama aja kurang lebih gak berada jauh Bisa install aplikasi third party juga Misalkan buat mapping Ataupun buat DJI Go4-nya sendiri Kalau kalian bingung Kalian mau pilih drone apa Kalian pasti harus tahu dulu Kebutuhan kalian nantinya untuk apa Baik itu kebutuhan kalian misalnya Hanya untuk fotografi Ataupun videografi Ataupun buat mapping Tapi kalau kalian kerjaannya Di antara QTGA tersebut ada Kalian wajib memiliki DJI Mavic 2 series ini Kalian bawa kemana-mana mudah Bisa buat pekerjaan mapping Bisa buat fotografi-videografi Dengan hasil yang oke banget Nah kalian ada rekses konten Apalagi nih tentang drone Langsung komentar di bawah ya Salam satu langit Keep life safe